Intro Pesasi akan segera mengevaluasi kinerja Sintayong dan timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2022 sepulang dari Dubai Uni Emirat Arab Timnas Indonesia baru saja menyelesaikan perjuangannya di kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia Group G pada hari Jumat 11 Juni 2021 Pada laga terakhir, timnas Indonesia dipaksa menyerah 0-5 dari tuan rumah Uni Emirat Arab di Stadion Zabel Dubai Dengan menutup kekalahan ini, Indonesia menutup perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia Group G dengan berada di dasar klasemen dengan poin 1 dari 8 laga Ketua Umum PSSI Mohd Iriawan mengindikasikan akan melakukan evaluasi untuk performa timnas selama di ajang kualifikasi Piala Dunia 2022 Ia optimistis dengan kekuatan pemain muda Timnas Indonesia akan menjadi lebih baik ke depannya Tim ini disiapkan untuk ajang SEA Games 2021 Piala AFF 2021 dan turnamen-turnamen bergensi lainnya Imbunya Imb submeranku AN 펜A